Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah Happy Shopping! Halo kakak-kakak cantik, apa kabar lagi? Ketemu lagi di Renata's Closet, oke? Kita langsung aja review ya kak Yang pertama aku punya Gucci Ini bahannya bahan canvas wet ya kak ya Ini Gucci Sima Ya kak, bahannya canvas wet Ini bentuknya lucu ya kak Seperti ini Ya Oke Dia emang ininya Memang bawaannya pake Besis-besis seperti ini ya kak Tuh Unik Kemudian di pegangannya dia Sama bentuknya dengan yang bahan utamanya ya Gucci sweat ya kak ya Nah ini kita ukur dulu ya kak Dia touch shoulder aja ya Dia touch shoulder Tidak bisa di Cross body atau apapun ya Ini di 28 Tingginya di 24 Lebarnya di sekitar 3 cm Sampai 4 cm saja kak ya Untuk kulitnya Untuk sweatnya kita bisa lihat tuh Ya Masih cakep Ya hitamnya juga masih hitam sempurna ya kak Masih hitam pekat Ya di bagian belakang begini Gak ada pocket Ya Kemudian bagian bawahnya Sweatnya masih oke Ya sweatnya masih oke Ya kak Seperti itu Kemudian untuk Handlenya juga masih oke Ini HWnya ya kak Warnanya kayak black titanium Seperti itu Kemudian di bagian Depan itu dia ada Apa namanya Ada magnet gini ya kak ya Dia magnet Seperti ini Dalamnya langsung kulit Ya kak Dalamnya langsung kulit Untuk Jaitan semuanya masih aman Jaitan masih oke ya Kulitnya halus Sangat lembut Ini kulit loh kak Ya Kulit Kemudian Kalau biasanya Dalamnya Eh apa Keluarnya kulit Dalamnya sweat Ini kebalik ya Keluarnya sweat Dalamnya kulit tuh Ini kulit semuanya kak Kulit asli kak Dalamnya kak Tuh Semuanya kulit Ada satu kompartment aja Gak ada pocket-pocket ya kak Terus disini ada Gucci Made in Italy Dan ada nomor serinya di belakang Ya Nomor serinya 12 angka Ya kak Seperti itu aja si Gucci Ini cantik ya Unik lagi ya Ini si Gucci canvas Aku kasih di 700 ribu Ya Gucci canvas warna hitam ya Gucci sima di 700 ribu rupiah Oke Kita next kak Next Aku punya coach esli Ya Coach esli kulit asli Ya kak Ukurannya Ukurannya di sekitar 38 Tingginya Di 31 Lebar ke belakang Di sekitar 11 sampai 12 Ya kak Dia ada tali panjang Ya ada tali panjang bawaan Ini full kulit asli Disini ada aksen kak ya Kayak kulit-kulit ular ya kak ya Ini brandnya Coach Ini ada lengkap dengan tek Lada-ladanya Kemudian untuk kulitnya Masih aman banget Kulit masih aman Cantik ya kak ya Di sebelah sini Ya cantik Kulitnya mulus Ya kak Untuk ujung-ujung Masih aman banget Ini mulus kak Mulus banget ya Kemudian untuk handle Handlenya juga masih oke Ya kak Handlenya masih oke Bibir masih aman Bibir masih aman Zippernya sudah ideal Zippernya sudah dia kak Ini sudah dia ya Kemudian Dalamnya Satu kompaktan utama Ya Ini pakai Satin tebal ya kak ya Satinnya Coach Dia yang tebal Ada dua poket Tantai zipper di sebelah sini Ada satu poket Dengan zipper Di sebelah Seberangnya Ya kak ya Kemudian Ini juga Zippernya sudah ideal Ya Zipper semua sudah ideal Ini Ada Kret Ya Kretnya aman Kemudian Nomor serinya Sudah syakit banget Ya Seperti itu Kemudian Sudah kak Itu aja Di dalamnya Juga Tidak ada Robet Tidak ada Bawang ya kak Ini lengkap dengan Ininya Kali bawaan Kali bawaannya Ada Ini si Ashley ya kak Aku kasih di Rp650.000 Ya Ashley di Rp650.000 Cantik banget Hal ini warna Emas Bakar gitu ya Warna Emas Bakar Ashley di Rp6.500.000 Next ya kak Next Aku punya Christian Dior Sling Christian Dior Sling Kecil ya kak Bentuknya Nah Seperti itu aja Dia sangat vintage Karena kulitnya Agak kaku ya Ini ukurannya Di sekitar Rp20.000 Tiginya di Rp18.000.000 Kemudian Lebar ke belakangnya Ya kak Itu lebarnya Di Rp6.000.000 Ya Seperti itu aja Disini ada Christian Dior Ya Keliatannya Ini jadulnya ya Nah kulitnya Seperti ini Bahannya Tuh Ya Christian Dior Untuk Untuk Ujung Bawah Aman ya Ini sudah Christian Dior Christian Dior Kulitnya Ya Kulit jadul Ya kak Vintage Ini vintage Banget Ya Untuk kulit Masih oke Masih oke Terus Kemudian Di bagian atas Dia ada Zipper Ya Zippernya Sudah DMC Ya DMC Dibuka Kemudian Di dalamnya Ini Kayak kakak Bawa Taskar Apa Dompet kartu doang Sama handphone Tisu basah kecil Itu boleh ya Masih bisa banget ya Dalamnya seperti ini Ya Kemudian Ada satu komponen utama Ada dua buket Tanpa zipper Di sebelah sini Kemudian Disini ada Plat businya ya Christian Dior Made in France Seperti itu aja Ya kak Ini Christian Dior Aku kasih Ini sling ya kak Sling kakak bisa adjust Ya Di sling kakak bisa adjust Simple Seperti ini Christian Dior Aku kasih Di 500 ribu Oke Next ya kak Next Aku punya Versace canvas Ya Versace canvas Ya Kita ukur dulu Versace canvas Kita ukur dulu Ya Ukuran di 33 Kemudian Tiga ke atas Di 26 Lebar ke belakang Di sekitar 8 Ya kak Ini Versace canvas Seperti ini Bentuknya Dia hanya untuk Shoulder ya kak Disini ada Bagian mukanya Versace Kemudian disini juga Ya Untuk canvas Semuanya masih oke Ya disini Sudah ada Apa nih Fima Fima Itali ya Ininya sudah Fima Itali Ya Fima Itali Itu tuh Untuk ini kak Tuh Nih Nih ya Jadi dia Nggak Gelewer Gelewer Nah Kayak gitu Nih ya Warnanya Warna agak Ke hitam Ke coklatan Gitu ya kak Ya Tuh Ini canvas Mix dengan kulit Asli Untuk ujungnya Masih aman Ujungnya juga Masih aman Disininya Apa namanya Handlenya Agak kaku ya kak Yang seperti ini Keras nih Dia tapi untuk Fatter kulit Masih aman Di bagian sini Dia ada kulit Ya Disini dia kulit Ya Kemudian Zippernya Zippernya sudah YKK Zippernya YKK Jadul ya kak Tuh Wow Vintage sekali Kemudian Di sebelah sini Ada satu kompat Pemutama Dua pocket Tanpa zipper Ya Dua pocket Tanpa zipper Disini ada Satu pocket Dengan zipper Kemudian Ini ada Kayak kulit Gitu ya Gianni Versace Matte in Italy Seperti itu Aja kak Si Gianni Versace Ini ya kak Gianni Versace Aku kasih Di harga Rp500.000 Di harga Rp500.000 Oke Ya Itu aja ya kak Aku review Untuk hari ini Kalau kakak Ada yang suka Silahkan di screenshot Kemudian chat ke toko Nanti akan dibahas oleh admin ya Terima kasih Semuanya pengiriman dari Bandung Salam sehat selalu Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Thank you for watching Jangan lupa Klik subscribe Like Dan berikan komen yang membangun Supaya kami makin semangat Memberikan konten-konten yang berkualitas See you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax